Kita ke wargasan Sumatera Utara yang digegerkan penemuan sekuntum bunga bangkai yang tumbuh di samping salah satu rumah warga. Warga berdatangan silih berganti untuk mengamadikan dengan mengambil foto berlatar belakang bunga bangkai tersebut. Penemuan bunga bangkai tersebut menjadi trending di media sosial. Inilah bunga bangkai yang tumbuh mekar di samping rumah warga di Gang Pantai Kelurahan Sendang Sari, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Bunga yang memiliki nama latin Amor Popalus Citanium ini memiliki tinggi berkisar 60 cm dan lembar kelabak hingga 50 cm. Penemuan bunga bangkai ini membuat warga dari berbagai desa berdatangan karena penasaran dengan bunga yang tumbuh di iklim tropis dan subtropis. Warga yang datang silih berganti mengamadikan dengan foto bersama bunga bangkai langka ini. Bunga ini ditemukan oleh Sukirman di lahan kosong samping rumahnya. Saat itu ia mencium aroma bau tak sedap yang sangat menyungat di samping rumahnya. Setelah diikuti arah aroma bau tersebut ternyata tumbuh dengan mekar bunga bangkai. Ini tahunnya 3 hari yang lalu. Awalnya kami di dalam rumah ini bau bangkai gitu lho Pak, gak tahan baunya. Jadi kami cari keliling-keliling-keliling, banyak lalat kan gitu. Kami babat lah dari sana kemari, jumpa lah ini Pak. Di Kelurahan Senengsari, kemunculan tumbuhnya bunga bangkai ini sudah terjadi 5 kali dengan jarak 1 hingga 2 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.